Saudara Basarnas Bandar Aceh mengevakuasi jenazah warga negara asing asal Filipina di perenang selat penggala Aceh Besar. Jenazah adalah ABK asal kapal kargo perbendera Panama yang bergerak dari rute Swiss Egypt menuju Cina. Harapun penyebab kematian karena terbentur keren yang ada di kapal itu. Basarnas Bandar Aceh mengevakuasi jenazah warga negara asing asal Filipina yang meninggal dunia akibat terbentur keren saat perjalanan dari Swiss Egypt menuju Cina. Jenazah dievakuasi di perenang selat penggala Aceh Besar Kamis pagi. Jenazah adalah ABK kapal kargo MV Lowlands Comfort berbendera Panama. Harapun jenazah korban kecelakaan kerja ini bernama Crispin F. Chadiz, usia 56 tahun. Satu orang ABK dari kapal MV Lowlands Comfort berbendera Panama dengan ujuan, dengan rute dari USA menuju ke Cina melalui terusan Swiss itu meninggal dunia. Kita bergerak dari pukul 10.00 menggunakan KNSR Krishna menuju ke MV Comfort kemudian melakukan evakuasi jenazah dari ABK yang meninggal dunia. Proses evakuasi yang dilakukan Basarnas bersama lembaga terkait membutuhkan waktu kurang dari 3 jam. Sementara dievakuasi ke darat, selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin sebelum diberangkatkan ke negara asal.